Halo penonton, selamat datang di penampilan video bio menikri kami. Sebelumnya, kayaknya gak afdol deh kalau gak perkenalan diri dulu. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator, nama saya Muhammad Zikri dengan NIMP 120260143 dari Prodi Farmasi. Yang kedua yaitu Regif Desti Sati Krim dengan NIMP 120260152 dari Prodi Farmasi. Lanjut, Afia Najla Raika dari Prodi Farmasi juga dengan NIMP 120260144. Masih dari Prodi Farmasi, selanjutnya yaitu Nur Harlina dengan NIMP 120260151. Kalau yang ini, Sati Karnanda Putri dengan NIMP 120260167, masih dari Prodi Farmasi juga. Nah, kalau yang ini, yaitu Putri Amelia dengan NIMP 120180155 dari Prodi Biologi. Hmm, kayaknya sekian aja deh perkenalannya. Sekarang langsung masuk ke judul. Disini judul kami yaitu, pengembangan desain alat bermain untuk anak TK berbentuk modular berdasarkan lokomosi ulat manduka seksta. Hmm, dari judul, bisa kami tebak nih. Penonton pasti bakal penasaran, kenapa sih harus anak TK, kenapa juga ulat manduka seksta. Apa sih hubungannya? Nah, sebelum itu, saya akan kasih kemaran menunggu dulu deh kepada penonton. Jadi, masa usia dini adalah masa kemasan dalam proses tumbuh berkembangnya anak. Karena pada masa inilah anak dapat mengambil lompat dari aktivitas bermain yang turut mengekalinya dengan kemampuan dasar dalam proses tumbuh berkembang dirinya. Produk usia dini dapat dinilogikan dengan produk ulat yang mencari nutrisi sebagai bakal untuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Dalam proyek tugas akhir, penulis mengkaji aktivitas bermain anak TK untuk mengembangkan rancangan alat bermain. Dengan menggunakan konsep biometri berdasarkan lokomosi ulat tanduk tembakau atau manduka sekta. Apa sih tujuan pengembangan alat bermain ini? Tujuannya untuk menghasilkan produk alat bermain baru yang dapat dipergunakan dalam melatih kemampuan notori kacar anak pada periode usia dini perkembangan dirinya. Nah, itu dia tujuan penelitiannya. Selanjutnya, kita dengarin penjelasan dari pemateri. Dari hasil penelitian tentang fisiologi, morfologi, dan lokomosi ulat manduka sekta, terdapat beberapa aspek yang dapat disintesa ke dalam desain. Pertama, ulat mempunyai tubuh lunak yang fleksibel dan terdiri dari segmen-segmen. Manduka sekta tidak memiliki struktur atau kerangka yang kuat dan otot-ototnya longitudinal menempel pada lapisan kutik kula lunak di lipatan intersegmental tubuhnya. Masa usia dini pada anak, yaitu usia 0-6 tahun, adalah masa keemasan anak untuk tumbuh, kembang, dan belajar. Pada usia TK, 4-6 tahun, anak berada dalam masa peka di mana ia telah menerima dan mulai memahami rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Salah satu aktivitas yang menunjang tumbuh kembang anak pada tahap ini adalah dengan bermain, di mana ia dapat belajar mengenal lingkungan sekitarnya, berlatih keterampilan fisik dan motorik, mengembangkan kemampuan berbahasa, sosio-emosional, serta kemampuan kognitif. Lalu, pada keputusan desain akhir, dalam menentukan desain yang akan dikembangkan, alternatif desain dinilai berdasarkan beberapa variable. Terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, yaitu faktor ergonomi, yang mencakup pertimbangan keamanan dan kenyamanan pada anak saat bermain. Faktor multifungsi, yaitu beberapa kemungkinan anak dapat memainkan alat tersebut. Yang kedua, faktor interaksi sosial, yaitu untuk kemampuan produk mengakomodasi anak untuk bermain bersama. Yang ketiga, yaitu faktor durabilitas, dan berkaitan dengan tahan lamanya produk. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih oleh anggota kelompok delapan. Kesimpulan dari biomimikri kami adalah diharapkannya dengan penggunaan biomimikri dalam desain yang mengakomodasi pola permainan anak TK yang bermain dalam kelompok dan berpikir dengan cara yang sederhana. Anak dapat tertarik untuk mempelajari tentang alam kelap. Nah, sepertinya kita sudah sampai ke pengunjung video nih. Sekian aja sih penampilan dari kelompok kami. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Terima kasih sudah menonton.